Ugal-ugalan di jalan, sebuah bus menabrak pengendara motor dari arah berlawanan di jalur Tengkorak, Jawa Timur. Akibatnya pengendara motor tewas seketika di tempat kejadian. Di jalur Pantura, Kabupaten Pasuruan, Pasutri pengendara motor asal Probolinggo ditabrak bus. Sang istri tewas di lokasi kejadian dan diduga akibat mengantuk sebuah truk bermuatan batu bara terguling dan menimpa pagar hotel di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Selakan maut antara bus dengan pengendara motor terjadi di jalan raya Perak, Jombang, Jawa Timur, Jumat siang. Akibatnya pengendara motor pun tewas. Menurut saksi mata di lokasi, saat itu bus melaju kencang dari arah menuju ke Surabaya dan menabrak korban yang melaju dari arah berlawanan hingga korban terlempar menabrak dan listrik dan tewas seketika. Sementara motor korban terseret di kolong mus dan terbakar. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju kembali sempat terendam. Kasus ini kini dalam penanganan unit lakal atas Kores Jombang. Jakarta Pistalipah, warga tongas Kabupaten Probolinggo tergeletak di jalur Pantura, tepatnya di Desa Ngopak, Kecamatan Gerak, di Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat siang. Pusai motor yang dikendarai bersama sang suami mengalami kecelakaan dengan bus. Kecelakaan motor dengan bus ini bermula saat motor yang diboncengi Pasuruan ini melaju dari arah Probolinggo menuju Pasuruan dan terpleset saat menghindari jalan terlubang. Sang istri terjatuh dari sisi kanan bus dan terlindas ke belakang. Sementara suami korban terjatuh ke pinggir jalan dan menderita luka lecet pada bagian kaki dan tangan. Jenasa sang istri langsung dievakuasi sementara sang suami masih dirawat di rumah sakit. Motor korban dibawa ke kantor unit laka Pores Pasuruan Kota. Duga supir mengantuk dan kelebihan muatan sebuah truk pengangkut batu barat terguling di ruas jalan lintas Sumatra di Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Juta Pagi. Menurut pekerja di salah satu hotel yang berada di dekat lokasi kejadian, truk melaju dari arah Musiwaras Utara menuju Provinsi Bukulu. Saat di lokasi kejadian, truk yang terlalu ke pinggir membuat batu belakang terprosok dan membuat saluran renas seamblas. Serta pagar depan sebuah hotel tertimpa truk batu barat ini. Diketahui sang supir melarikan diri. Di ikutan CNN Indonesia. Seorang warga Palmerah Jakarta Barat mendapat pelakuan tidak menyenangkan dari dua polisi saat membuat laporan kehilangan buku tabungan di Polsek Palmerah. Pelapor sempat ditertawakan saat membuat laporan hingga ditriaki kalimat berbau sara. Reski Ahyana mendatangi Polsek Palmerah untuk membuat laporan kehilangan buku tabungan pada kami sore. Setelah membuat laporan, warga Palmerah Jakarta Barat ini mengaku menerima perlakuan tidak menyenangkan dari dua polisi. Ia dituding pelit dan diteriaki kalimat bernada sara karena hanya mengucapkan terima kasih saat selesai membuat laporan kehilangan. Bukan hanya itu, Reski juga ditertawakan oleh kedua polisi tersebut karena dianggap tidak bisa membedakan mobile banking dan aplikasi ketika diminta memfotokopi buku tabungan saat membuat laporan kehilangan. Kejadian ini lantas ia curahkan di akun media sosial pribadinya. Kemudian ketika selesai laporannya, setelah tanda tangan dan stempel dari pihak si bapaknya itu tanya cuma terima kasih doang. Terus saya bilang, iya, karena saya tahu bahwa aturan di kepolisian tidak boleh ada pungli, gitu kan. Nah, tapi ketika saya masukkan kertas laporannya dan kemudian pulang, ketika buka pintu, langsung diteriakin. Setelah peristiwa terjadi, Kepala Prosep Palmera Ajun Komisaris Polisi Dodi Abdul Rohim menyampaikan permohonan maaf kepada Reski. Ia menyebut peristiwa ini akan menjadi momentum untuk melakukan perbaikan dalam pelayanan dan pengayuman kepada masyarakat. Dodi menambahkan pihaknya telah menindaklanjuti kejadian ini. Dua polisi yang diduga melakukan perbuatan dan tidak menyenangkan sedang diperiksa oleh bidang provos Polres Metro Jakarta Barat. Rizaltan, Jakarta.